Jadi bagian kedua itu bagaimana sistem pencegahan dan pendidakan fraud di Indonesia Ini yang tadi sudah mulai dibahas Jadi intinya mengapa fraud menjadi urusan serius di berbagai negara Dan bagaimana sistem pengawasan dan pendidakan di Amerika Serikat Dan bagaimana kemungkinan di Indonesia Oke, nah jadi mengapa fraud menjadi urusan serius di sifat kesehatan Ini ternyata fraud itu merugikan keuangan negara dan masyarakat Kemudian merugikan mutu pelan kesehatan dan mencederai cita dokter dan rumah sakit Sebagai pemberi pelan kesehatan yang harusnya itu manusiawi Jadi ini hal-hal yang sifatnya perlu kita cermati Nah, sekarang kembali pada pertanyaan menarik mengenai bagaimana penyebab fraud tadi Nah ini sebagai tatatan Mengapa kok ada fraud ini? Dalam berbagai diskusi, manajer pemasan sakit dan dokter sering menyatakan bahwa Kami melakukan tindakan misal dengan upvoting Karena besaran klaim dari inaspeci kami anggap terlalu rendah Dan sebagian juga tidak menyatakan bahwa fraud merupakan tindakan kriminal yang ada KUHP-nya KUHP-nya sudah ada Tapi ini KUHP yang tidak khusus untuk kesehatan Itu berlaku untuk semuanya Nah, kerugian akibat fraud Itu estimasi di Amerika Serikat itu antara 5-10% Dari total pengeluaran pelayanan kesehatan Nah, bagaimana estimasi di Indonesia dan berapa rupiahnya? Ini yang menarik ya Kalau kita lihat prediksinya Kalau misalnya klaim rumah sakit sekitar 30 triliun Maka dengan hitungan 5% itu sekitar 1,5 triliun Kalau 10% itu sekitar 3 triliun Cukup besar Lebih besar dibanding kerugian akibat hamba Nah, masalah di Indonesia itu Jelas sekali bahwa fasilitas penyelesaian terkonserti daya maju Terutama yang mempunyai teknologi tinggi Dan fraud akan menyedot karena BPJS ke Jawa dan kota-kota besar Dan akan memperburuk keseimbangan antara daerah yang sulit dan maju di Indonesia Nah, pertanyaan kesehatan apakah sudah ada sistem penjagaannya? Nah, ini yang jawabannya memang belum ada Adilah menjadi penyebab mengapa atau faktor penting kita mulai mengadakan pelatihan ini Karena dalam seluruh peraturan mengenai JKN dan BPJS Dalam undang-undang dan di bawah undang-undang Itu tidak ada kata penipuan atau fraud Dan Indonesia hanya mengandalkan KUHP yang ada penipuan Dan ini yang menarik ya Hal lain yang di Amerika Serikat Walaupun ada KUHP, mereka juga banyak peraturan dan undang-undang Untuk mencegah fraud di sektor kesehatan Nah, saat ini KPK sudah mulai masuk ke rumah sakit Tapi KPK divisi pencegahannya Dan telah menghasilkan berbagai laporan yang menunjukkan ada yang potensi fraud Nah, pertemuan terakhir pada tanggal 5 Juni Itu menyalankan dan meminta terlaksananya langkah-langkah konkret di BPJS, Kemenkes, dan rumah sakit untuk mencegah fraud Nah, ini yang menarik Jadi, ya agak terlambat Tapi ini lebih baik terlambat doa tidak ya Kami bersama-sama dengan Kemenkes mencoba untuk mengembangkan peningkatan pemahaman untuk mencegah fraud Termasuk bagaimana pertemuanannya Dan juga ada ini, kegiatan di beberapa rumah sakit ini Yang mandiri ya, layar sendiri Ada catatan, ada kegiatan, DIMKES tidak mampu pengawasan sendiri investikasi Sehingga perlu mencari tenaga ahli yang independen Tapi problemnya, nah ini masalah gini Saat ini belum ada tenaga ahli investikasi Sehingga perlu dikembangan dan dilapai secara khusus Nah, ini yang kita masih perlu Waktu untuk sampai ke arah ini Nah, penegah hukum Ini tetap ada, ada hukum perdata KUH perdata dan KUHP Ini yang perlu kita cermati Yang terkait dengan penipuan dan penipuan dalam asuransi Namang, kita berharap pendidikan tidak ada Namun selalu diperlukan karena Perlu sebagai ancaman atau deterans Oke, ini yang perlu kita cermati Sehingga diskusinya Nah, apakah mungkin usulan ini dilakukan? Jadi, kembali berapa lama Sistem pencegahan dan pendidikan vote dalam jikaan akan ditetapkan Ini yang menarik ya Kita sampai kapan Dalam fase yang sekarang ini boleh dikatakan Belum ada peraturan khusus kesehatannya Jadi, yang ada baru KUHP Nah, ini yang kita akan coba kembangan Silahkan, ada komentar Baik, terima kasih Prof. Laksono Ini sudah ada dua penanya Dari Rumah Sakit Semarang dulu Kami berisiarkan Rumah Sakit Semarang untuk menyampaikan tanggapan atau mungkin pertanyaan kepada Prof. Laksono Banyaknya celah yang diuterakan Prof. Laksono Itu kemungkinan terjadi dan itu Kalau terjadi dan kita tidak Tidak mencegah atau defensive Maka hancurlah sistem-sistem yang kita bangun Terutama yang baru kita bangun ya Yaitu sistem DKN ini Sehingga kami berharap semoga Kita sama-sama berpikir Untuk menuju kejagaan ini Karena kita melihat Ada celah-celah dan itu sangat Bukan hanya Dunia Dunia kesehatan Tapi justru Dianggap bahwa dokter nanti kalau terjadi seperti itu Tidak dipertahankan Terima kasih Pak Ya Oke Pak Pak Darwiton Mungkin ini satu hal yang mungkin perlu kita cermati di Pak Darwiton juga Ahli bedah Sekaligus juga ahli hukum ya Pak Darwiton ini saya mau tanya Pak Percaya Pak Selain pencegahan juga ada perindakan Pak ya Ya memang Sangat perlu Perindakan Mesti berjijang Prof Jadi mulai tindakan Mulai takburan Kemudian 1, 2, 3 Kemudian langsung ke arah Nanti Mungkin Administratif Kalau misalnya administratif itu Dianggap tidak mempan Maka Ya harus ke arah Kriminal Satu adalah Atau pidana Tapi selain itu juga Kita kenakan tiga-tiganya Misalnya rumah sakit yang Melakukan vote dan itu Disengaja betul dan dia sudah Di Ya atau artinya Kriminalnya itu Didesain Atau didesain itu Mesti harus Harus lebih berat Karena dia sudah mendesain Suatu kejahatan yang Yang gak bisa kita tahu Terutama Kalau hanya Hanya dia itu Ketidaktauannya Maka itu bisa kita lakukan Tapi kalau didesain itu adalah Sangat Harus-harus kita lakukan Ya artinya Punishment yang berat Ya betul Saya kira memang ini Bendakan perlu Tapi memang sekarang ini Kesan saya ya Sebagai pengamat Dan beberapa kali Pengamati diskusi Itu memang Ini belum lidi ya Sebagian direksi itu Memang belum tahu Apa itu fraud Dan juga dokter spesialisnya Oke selanjutnya Kalau ada lagi Buku Putih Selanjutnya Dua pertanyaan Masalah fraud Tentang Mantap Harga fraud Sementara ini Harga Seperti yang Dari pihak Tiga Dari rekanan Ataupun Dari prinsiple Yang mana Rumah sakit Bisa saja Tidak tahu Persisnya Itu apakah Juga fraud Ini Diklaim Sebagai fraud Rumah sakit Terus yang nomor dua Menyambung Bu Yuni tadi Tentang Indikasi sosial Yang mana Fasien itu Tidak ada Indikasi medis Untuk Mondo Tapi karena Permintaan Dan lain sebagainya Tanpa Ada niatan Memperbanyak Melebihkan Klaim Itu apakah Juga fraud Jadi misalnya Orang miskin Datang tengah malam Apa ya betul Tengah malam itu Juga dibulangkan Sementara dia Tidak ada Kendaraan Tidak ada duit Gitu bro Mohon perjelasan bro Terima kasih Ya Justru ini Yang nanti Kita akan bahas betul Nanti bersama-sama KMN Cash Tentunya Untuk yang Digambarkan tadi Mungkin Tidak termasuk Vot Karena ada Unsur kemanusiaannya Ya Sekali lagi Dalam definisi Vot itu Ada unsur Kesengajaan Yang untuk Mencari untung Yang tidak Sewajarnya Dengan merugikan Orang lain Ini yang Ini yang perlu kita Jemati Definisi ini Yang nanti Harus di terjemahkan Secara operasional Untuk Klien kesehatan Dan ini yang Sangat sulit Karena untuk Untuk asuransi Biasa itu Lebih mudah Misalnya Asuransi kebakaran Atau asuransi mobil Ya itu Lebih mudah Tapi Kesehatan itu Sangat sulit Untuk menentukan Mana yang Fraud dan mana yang Tidak Sehingga perlu Ada suatu Tadi List daftar Yang ini Yang fraud Ini yang tidak Dan daftar itu Mungkin bisa berkembang Terus Itu Pak Pak Suki Jadi Sekali lagi Sampai sekarang ini Belum ada Daftar tadi Pak Makanya kita Mengadakan Program pelatihan ini Atau pengembangan ini Untuk bersama-sama Kita mendesain juga Ya Itu Memang Seharusnya sebelumnya Disusun ya Tapi Kita tahu persis bahwa BPJS kan jalan dulu ya Kita lakukan sekarang Maksudnya gimana Maaf ya Berhenti jelas Jadi Kalau Sangat audit BPJS Iya Itu sangat Sangat audit Komoh Atau sangat Perkembangsi Keuangan Pak Jadi Kalau Untuk fraud Itu ada Semacam surveillance Ada semacam Pemantauan data Terus-menerus ya Nah ini yang Sebenarnya Kita juga belum Begitu siap Mengenai IT-nya Jadi Biasanya IT itu akan Memberikan semacam Tanda-tanda Bahwa terjadi Suatu fraud Di sebuah rumah sakit Nah oleh Apa yang disebut sebagai Bendira merah Atau bendira kuning Nanti oleh Investigator Mulai diselidiki Apakah betul Suatu fraud ya Jadi Ini memang Lain sekali dengan Apa yang ada sekarang ini Ya Oleh karena itu Butuh apa yang disebut Sebagai Investigator Investigator Dan ini kita yang Belum punya Makanya Sekali lagi Kita disini Itu akan mencoba Untuk mengembangkan sistem Bersama-sama ini Dan Bapak Ibu semua yang Ya kami terima kasih sekali Dari 6 rumah sakit ini Bisa join bersama Dan kita akan jadi Pionir untuk Membangun sistem Anti-fraudnya Tapi Bidah sekali pak Dengan apa yang ada Sekarangnya Ya Terima kasih Mungkin Mungkin Maksudnya Stopware Iya Iya Nanti Nanti Logikanya juga Setelah kita punya Daftar Apa ya Yang disebut sebagai Tindakan fraud Nanti Akan ada semacam Software yang didesain Untuk itu Untuk menyaring Menyaring Apa Prosedur-prosedur Yang diduga Sebagai fraud Nah ini Ini yang Kita harus Apa Harus Pikirkan Selama 3 bulan Nanti kita akan coba Diskusikan bersama pak Terima kasih